Intro Halo pemirsa bincang sehati apa kabar anda hari ini senang sekali saya Ayu Sutomo kembali hadir kehadapan anda dalam program talkshow yang penuh dengan informasi inspiratif seputar dunia kesehatan apalagi kalau bukan bincang sehati Pemirsa bincang sehati dalam perjalanan hidup kita pasti akan memasuki masa tua atau menjadi lansia dan untuk menyongsong masa tua tentunya diperlukan banyak persiapan yang tidak kalah penting adalah persiapan kesehatan karena bukan sesuatu yang mengherankan fungsi kesehatan pada saat masa tua semakin menurun mulai dari penurunan pendengaran penurunan penglihatan sampai sistem imun yang menurun yang pada akhirnya sering menimbulkan penyakit Nah topik itulah yang kita bahas di bincang sehati kali ini yaitu tentang lansia dan penyakit Untuk anda pemirsa yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-3264 kami buka untuk anda atau di instagram kami at bincang sehati day tv Nah pemirsa sebelum kita membahas topik ini dengan dokter yang telah hadir di studio bincang sehati kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi sedikit informasi dulu tentang topik kita hari ini Seperti apa tayangannya silahkan simak yang berikut ini Pemirsa bincang sehati, setiap individu akan menua atau menjadi tua Diperkirakan pada tahun 2025 jumlah lansia melebihi jumlah anak balita Sekitar 32-36 juta orang atau 11,34% dari populasi penduduk Dan berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2007 Diperkirakan tahun 2010 lansia dengan kondisi sehat di Indonesia tidak sampai 2% dari total populasi lansia Semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin rentan pula orang tersebut untuk terjangkit suatu penyakit Beragam kondisi dan penyakit pada lansia dapat menyebabkan gangguan pada daya ingat, kesulitan menahan buang air, tubuh semakin lemah, atau mengalami gangguan kesehatan akibat efek samping pengobatan tertentu Dan tidak jarang lansia juga mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas harian termasuk makan, mandi, dan berpakaian Hal tersebut terjadi karena daya tahan tubuh dan fungsi dari organ lansia yang semakin menurun Untuk itu, kita yang hidup mendampingi lansia di rumah, penting untuk mengenali penyakit apa saja yang bisa terjadi pada lansia Supaya kita dapat melakukan pertolongan pertama dan perawatan harian kepada mereka Dan bagi kita sendiri, sangatlah penting untuk menyadari dan menjaga pola hidup yang sehat agar tetap aktif dan produktif saat lansia nanti Nah pemirsa, itu tadi sedikit informasi tentang topik yang akan kita bahas, yaitu tentang lansia dan penyakit Dan untuk membahas topik tersebut, di studio Bincang Satis sudah hadir bersama kita Halo dokter, apa kabar? Silahkan dokter, senang sekali bisa ketemu, silahkan duduk dokter Pemirsa disini sudah hadir bersama kita Ada dokter Pauline Suandi, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Bogor Senior Hospital Dok, kita hari ini membahas tentang lansia dan penyakit Seringkali orang mengkaitkan antara makin usianya tua maka makin banyak penyakit yang akan datang Tapi sebelum kita bahas banyak tentang itu, yang kita kategorikan sebagai usia lansia Itu dimulai dari usia berapa sih dok? Oke, kalau di Indonesia ada undang-undang nomor 13, kalau nggak salah tahun 1998 Tentang kesejahteraan lansia Itu patokan usianya 60 tahun Oh oke, 60 tahun yang baru masuk usia lansia itu ketika individu masuk usia 60 tahun begitu ya dok ya Nah oke, saat memasuki usia lansia, ada yang bilang bahwa Oh perlu banget nih yang namanya persiapan-persiapan tertentu Nah itu sebetul-betul nggak sih dok? Khusus harusnya tidak Tapi tentu dengan bertambahnya usia kita harus lebih memperhatikan kesehatan Dengan periksa kesehatan seperti sebenarnya simple-simple aja Tertentu Gaya hidup sehat harus Makan sehat Olahraga Dan juga Vaksinasi Oh itu juga penting dilakukan? Vaksinasi penting Oke Oke, nah dok kalau mengingat itu kan ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan Apakah itu dilakukan baru ketika individu masuk di usia 60, mendekati 60 Atau sebetulnya dari jauh-jauh tahapan sebelumnya itu sudah harus dilakukan dok? Nah itu good point Jadi gini Pada umur 40 Kita mesti mulai siap-siap dengan penyakit metabolik seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol Kalau yang punya riwayat penyakit jantung atau stroke yang awal Mereka bisa periksa lebih awal lagi Supaya jangan sampai terjadi di usia lebih muda Terus beberapa kanker itu lebih banyak terjadi di usia lebih lanjut Sehingga jika kita bisa deteksi lebih awal Kita bisa, bisa dibilang bebas dari kankernya Oh oke, itu dimulai di usia 40 tadi yang sebetulnya persiapan-persiapan itu sudah harus Kurang lebih Kurang lebihnya di usia 40 tadi ya dok ya Persiapan-persiapan tersebut harus dilakukan Semakin dini sebetulnya adalah semakin baik Karena screening terhadap berbagai macam penyakit bisa dilakukan lebih awal ya dok ya Nah dok, kalau dari pengalaman dokter sendiri atau mungkin dokter membaca dari riset-riset yang ada Kalau di Indonesia dok, penyakit yang kemudian banyak dihidap oleh lansia seperti itu dok Itu apa saja dok? Oke, penyakit lansia biasanya kelainan kardiofaskuler Jantung, stroke, pembuluh darah Kedua penyakit neurodegeneratif seperti demensia, seperti Parkinson's itu banyak di lansia Ketiga itu penyakit kanker Oke Yang keempat itu ya kelainan sendi seperti apa Patah tulang atau osteoartritis yang mereka kadang-kadang harus ganti sendi Terus ada kelainan mata, kelainan telinga Seperti itu Oke, itu yang banyak di pridakur Kurang lebihnya seperti itu Nah, apakah itu semua diakibatkan oleh gaya hidup di tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana dok sebetulnya? Betul, rata-rata itu dari gaya hidup Tetapi juga harus diakui ada beberapa orang yang terjadinya lebih cepat Memang sudah dari sononya begitu Jadi memang ada yang bilang, kenapa yang situ umur 70 kelihatannya masih segar Sementara yang di sini 50 kelihatannya sudah tua Itu kadang-kadang ada faktor genetik juga Oke Udah terlahir demikianlah Oke, jadi ada faktor genetik dan kemudian ada juga faktor memang gaya hidup Tapi berapa besar sebetulnya pengaruh antara genetik dan gaya hidup itu dok terhadap kemungkinan untuk yang tadi dok tersampaikan? Persen sebenarnya saya nggak bisa bicara sih terus terang aja Saya nggak tahu ada yang lifestyle-nya terlalu parah Ada yang memang genetiknya terlalu jelek Jadi saya nggak bisa jawab yang itu Berapa persen genetika, berapa persen lifestyle Oke, tapi yang jelas ada faktor genetik dan ada juga faktor dari gaya hidup begitu dok ya Oke, nah kemudian Kalau orang tua yang seringkali identik memasuki masalahan siya Itu ada penurunan fungsi-fungsi tubuh Pendengaran, penglihatan, kemudian imun tubuh Nah, apakah kalau misalnya Pola hidupnya sudah sehat gitu ya dok ya Yang diterapkan dari sebelum-sebelumnya Itu artinya penurunan itu tidak terjadi Lambat terjadi atau bagaimana dok sebetulnya? Oke, ini kembali lagi seperti yang tadi saya bicara Ya, satu sisi memang usaha Tapi memang ada orang yang Ada orang-orang tertentu Mungkin sebagian kecil Itu memang faktor penuhannya cepat Nah, itu kadang-kadang usaha Dengan susah payah pun kadang-kadang tetap jadi sakit juga gitu Oke Jadi itu apa, ya sial lah istilahnya Tapi memang ada orang yang kebetulan apa Gennya bagus Jadi dia kelihatan seger terus Organ-organnya nggak cepat tua Dan dibantu dengan lifestyle yang bagus Gaya hidupnya tepat Ya, jadilah bagus gitu Jadilah pada saat masa tuanya disongsong dengan bahagia Karena kondisi fisiknya masih baik gitu ya dok ya Dokter dari tadi bilang Gaya hidup, gaya hidup, gaya hidup di masa muda Mengaruhi seperti apa gaya hidupnya Nanti pemirsa kita akan bahas lagi Selepas beberapa informasi Yang telah kami siapkan untuk Anda Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-2903-2644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Saati Dai TV Kami akan kembali selepas yang satu ini Jadi pastikan Anda tetap di Bincang Saati Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Saati Masih membahas topik tentang lansia dan penyakit Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-2903-2644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Saati Dai TV Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan topik ini Masih dengan dokter Pauline Suandi SPPD atau spesialis penyakit dalam Dari Bogor Senior Hospital Dok, kalau kita membahas tentang lansia Seringkali dikaitkan dengan penurunan fungsi tubuh Yang sudah semakin tidak sama lagi lah Seperti itu Dan kemudian imunitas tubuh Yang juga katanya jadi mudah sakit Jadi mudah lelah Jadi mudah capek Nah itu sebenarnya dok Yang terjadi di dalam tubuh kita Pada saat proses penurunan Ya fungsi pendengaran Fungsi penglihatan Termasuk juga fungsi imunitas Itu apa ya doknya? Oke Jadi sistem pertahanan tubuh Atau imunitas Itu ada dua Yang satu Lebih ke arah Supaya Yang dari luar tidak bisa masuk Seperti kulit Yang kedua Seperti Batuk Oke Refleks batuk Di lansia itu mulai menurun Yang ketiga Produksi asam lambung Juga mulai menurun Jadi kalau Beberapa yang kita makan Itu Kumannya itu dinatralisir Sebagian oleh asam lambung Kalau produksi asam lambung menurun Itu Kumannya mungkin Sebagian lolos ke dalam Oke Itu satu Yang kedua Ada sistem Yang kalau Kumannya masuk Itu harus memerangi Kuman tersebut Seperti sel-sel Darah putih Dan Antibody Misalnya Nah itu Sel-sel darah putih Fungsinya berubah Tidak se Tidak sekuat Tidak selincah Sebelumnya Dan antibody Juga produksinya Mulai menurun Oke Jadi ada Dua Apa Dua macam Dan dua-duanya Itu cenderung Ke arah yang Lebih lemah Memang Seperti itu Kalau kita melihat dari Yang kasat mata gitu ya dok Kalau masuk ke usia lansia kan Seperti kulit Sudah mulai Keriput Kemudian jalan juga Agak membungkuk Kalau di dalam organ Apakah terjadi juga Penuaan yang seperti itu dok Atau bagaimana Iya Makin tua Memang yang kelihatan Juga Kita bisa lihat lah Beberapa orang yang Tidak dioperasi plastik Kulitnya Jadi keriput Jadi tidak elastis lagi Itu beberapa Organ kita pun Di dalam seperti itu Seperti jantung Pembuluh darah Terus ada juga Organ-organ yang Fungsinya menurun Karena Lebih kecil Dan Suplai darahnya Juga menurun Gitu Jadi itu yang Kemudian sebetulnya Berpengaruh terhadap Output fungsi tubuhnya Yang semakin Tidak semaksimal Pada saat Di bawah usia 60-an Begitu ya dok ya Iya Jadi pada prinsipnya Itu Fungsinya mulai menurun Dan kecenderungannya Untuk ke arah yang Sakit memang Tapi Kalau Mulai terganggu Ya namanya sakit juga Ada kecenderungan Menarakan sakit Tapi tidak boleh jadi sakit Tapi tidak boleh jadi sakit Di situ tuh Nanti kita akan bahas Supaya tidak jadi sakit Terus bagaimana Tapi ntar dulu dong Kalau kita membahas Penurunan fungsi Pada lansia Selain fungsi tubuhnya Menurun Kerap kali juga kita Berhadapan dengan Pemirsa di rumah Juga mungkin berhadapan dengan Yang masih mengurus lansia Dengan penurunan fungsi Kognisi Kayak misalnya Apa ya Lupa Pikun Kemudian Dimensia Gitu ya dok Itu gimana sebenarnya dok Apa yang terjadi Dengan proses otak kita Oke Sebenarnya Dengan menua Fungsi berpikir kita pun Berubah Tapi Untuk dijadikan pikun Itu ada definisi tersendiri Jadi secara Alami Lebih tua Itu proses berpikirnya Juga berbeda Mereka lebih sulit Untuk belajar Yang baru Jadi butuh waktu Untuk mereka bisa Menguasai sesuatu Hal yang baru Bahkan itu Mengingat Atau Melakukan Tugas Yang memerlukan Keterampilan Seperti contohnya Mungkin kalau Beberapa orang tua Harus belajar komputer Atau pakai Telepon Smartphone yang baru Itu kan mereka Butuh waktu Untuk bisa Adaptasi Itu seperti itu Misalnya Terus kedua Mereka tuh ada Kesulitan untuk Multitasking Jadi gak bisa Misalnya Sambil dibilang Eh Apa kerjain ini Terus nanti Belum lama Suruh kerjain yang lain Itu bisa mabok Jadi satu-satu Mesti Itu misalnya itu Oke Jadi kalau berkaitan Dengan fungsi Kognisi Atau kemampuan Berpikir Itu ke arah sana Itu ke arah sana ya dok Tapi kalau misalnya Kejadiannya kemudian Pikun gitu Atau bahkan seringkali Benar-benar gak ingat Gitu kan Taruh dimana Bahkan Shorter memorinya juga Kayaknya Sudah menjadi sangat buruk juga Nah itu bagaimana dok Oke Jadi Yang namanya Fungsi Kognisi sendiri Itu Macem-macem Memori itu Itu salah satu Ya Apa Ingatnya Apa Kalau misalnya Baru dikasih tahu Harus di recall Itu Memori Terus ada kemampuan Visuospasial Mengenali Dan mengingat Bentuk Jadi mungkin Dia lupa Taruh kunci Karena dia lupa Apa Tadi Bentuknya dimana Oke Ketiga Psikomotor Psikomotor itu yang Seperti kayak Apa Orang mungkin Mesti Operasi komputer Mesti right click Atau apa Pencet yang ini Pencet yang itu Select yang ini Itu Lebih Apa Itu fungsi Psikomotor Yang keempat Itu Kemampuan berbahasa Beberapa lansia itu Kosa katanya menurun Yang kelima Adalah Konsentrasi Oke Itu juga menurun Pada lansia Doknya Bisa menurun Bisa menurun Bisa menurun Oke Mungkin untuk Belajar bahasa Yang baru Mungkin lebih lama Membutuhkan Usaha yang lebih Untuk bisa mempelajari Sesuatu yang baru Terkait memang Sudah ada penurunan Pada fungsi Kognisinya ya dok Oke Pemirsa Kita akan lanjutkan Pembahasannya Untuk Anda yang punya Pertanyaan 021-290-32644 Sudah kami buka Untuk Anda Atau di Instagram At Bincang Saati Dai TV Kami akan kembali Setelah pasangan saat ini Jadi tetap Di Bincang Saati Kembali lagi At Bincang Saati Dai TV Dan sekarang kita akan Melanjutkan pembahasan Topik ini Masih dengan Dr. Pauline Suandi SPPD Spesialis penyakit dalam Dari Bogor Senior Hospital Dok Tadi saya sangat tertarik Dengan statement dokter Bahwa sebetulnya Kondisi organ tubuh Pada lansia itu Mengarah pada fungsi penurunan Yang mengarah lagi Kepada penyakit Tapi sebenarnya harus Di stop tuh dok Penurunan tapi Nggak boleh sampai Ke penyakit gitu ya dok Nah apa yang bisa Kita lakukan gitu dok Untuk ya memang Penurunan pasti terjadi Tapi supaya tidak Sampai ke arah penyakit Gitu itu gimana dok Oke Itu good point juga Jadi pada lansia Banyak hal yang Ke arah Pencegahan Seperti Vaksinasi penting Jangan sampai mereka terinfeksi Virus seperti Influensa Atau Radang paru Seperti itu Yang membuat Mereka jadi sakit berat Sehingga organ-organnya Harus bekerja ekstra Nah pada saat seperti itu Seringnya nggak kuat Kedua Obat Hati-hati dengan Obat-obatan Ada beberapa obat Yang terkenal Bisa buat Lansia Makin sakit Dan bukan makin Sembuh Misalnya Terus Yang ketiga Tetap Jaga kesehatan Dengan Makan sehat Eksersis Oke Itu hal-hal yang memang Harus diperhatikan Gitu ya dok Oke Kita sudah ada Penelpon yang siap bergabung Kita akan Sapa penelpon kita Terlebih dahulu Dokter Halo Minjang sahati Halo 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 Ya dengan siapa di mana Ibu Ini Pak Ini Pak Ya halo Bapak Dengan siapa di mana Pak Dengan siapa di mana Pak Dengan Bapak Misra Misikandil Serang Oke Silahkan Pak Pertanyaannya Mat siang Ibu dokter Mat siang Saya Bapak Mislam Umur 62 tahun Yang saya keluhkan Saya kena Bela elevasi Jadi muka saya Ketarik ke kiri Oke Nah saya sudah Berobat Empat bulan Bila dokter Apap Bagian sarap Tapi belum ada Perubahan Oke Nah yang saya Tanyakan Berapa lama Oke Saya harus berobat Ke dokter Oke Baik Baik Pak Terima kasih Baik Pak Terima kasih atas Partisipasinya di Bincang Sati Kami coba jawab bersama Di sini Saya 62 tahun dok Kemudian Ada serangan Yang menyebabkan Wajahnya Dan miring ke sebelah kiri Sudah berobat Selama 4 bulan Dokter syaraf Harus berapa lama lagi Karena belum ada perubahan Yang dirasa Begitu dok Itu Agak sulit juga Itu Maaf sekali Bapak Misran harus Kena penyakit Seperti itu Karena itu Penyakit syaraf Kadang-kadang Ya ada yang Apa Pulihnya lebih cepat Ini Bapak mungkin Kenanya yang pas Yang susah sembuh Seperti ini Tapi Mungkin kalau sama Dokter yang Satu Tidak cocok Mungkin mau Dicoba dokter yang lain Untuk Second opinion Siapa tahu Ada perubahan dokter Ada perubahan nasib Oke Oke Jadi Tapi kalau misalnya Untuk mengkondisikan Sebetulnya ada 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 rangkaian treatmentnya Kurang lebih itu Berapa bulan Atau berapa tahun Untuk kondisi ini Ada gak sih dok Sebenarnya Enggak Pada saat awal pertama Itu Kena Bels Polsi Memang Penata laksanaannya itu Emang agak kontroversial juga Obatnya harus diberikan Singkat Tapi dosisnya tinggi Nah itu saya gak tahu Kalau mungkin dia Apa Datang ke dokternya Pada berapa hari Atau apa Dan ada beberapa Emang orang yang Bels Polsi Agak susah juga Baliknya sih Mengotnya itu Oke Nah sementara Ada treatment-treatment Yang bisa dilakukan gak dok Sementara ini Selain misalnya Mencari mungkin Alternatif dokter Atau apa Setahu saya Mungkin Akupunktur Bisa bantu Oh oke Itu mungkin bisa dilakukan Dan dicoba gitu ya Tapi tentunya harus Berkonsultasi terlebih dahulu Dengan dokter yang memang Menangani Oke Mudah-mudahan bisa membantu Menjawab pertanyaan dari Penelpon yang tadi Bergabung di Bincang Sati Dok Kita sambung lagi Pembahasannya tadi Dokter sudah sampaikan Beberapa hal Yang sebetulnya harus diperhatikan Oleh Lansia Berupakan Juga untuk yang Menampingi Poin-poinnya apa Supaya Penurunan kondisi organ tubuh itu Tidak berakhir pada Penyakit Karena memang ketika Sudah sakit Akhirnya sangat sulit Untuk tubuh Merecovery ya dok ya Oke Nah dok Kemudian Kalau kita Melihat Misalnya Banyak kali Akhirnya kondisi sudah sampai Kepada penyakit Dan bukan hanya Satu penyakit saja Melainkan Ada komplikasi Dari beberapa penyakit Pada tubuh Lansia Nah yang Umum atau seringkali Terjadi Komplikasi-komplikasi Apa sih dok Yang umumnya Menjadi penyakit Yang ada pada Lansia Ya Beberapa penyakit Itu memang Kita bilang Sindroma Geriatri Dimana itu Lebih banyak terjadi Di Lansia Daripada yang lain Contohnya seperti Delirium Catoh Inkontinensia Dimana mereka Tidak bisa menahan Apa Buang air besar Atau buang air kecil Rapuh Kemudian pasien-pasien Yang juga Dirawat di rumah sakit Tapi tidak pulih Walaupun diobati Dengan pengobatan yang standar Dan ada beberapa Sindroma lain juga Seperti itu Biasanya itu Berbagai faktor Beberapa penyakit sekaligus Beberapa kondisi Dan harus ditangani Secara bersamaan Oke Jadi penanganannya pun Berarti harus bersifat komprehensif Melibatkan Mungkin banyak dokter Dari berbagai ranah Spesialis gitu ya dokter Satu dokter Yang kedua juga Disiplin yang lain Seperti keperawatan Fisioterapi Terapi okupasi Kadang-kadang juga ada Dan Sosial Jadi misalnya Di rumahnya Bagaimana nanti Karena kadang-kadang Sudah di rumah sakit Masih harus diteruskan Di rumah misalnya Jadi Ada Lebih cenderung Ke arah situ Oh oke Jadi memang harus Berkesinambungan Antara perawatan Yang dilakukan di rumah sakit Dengan treatment Yang kemudian Akan dilakukan Di rumah Apakah itu artinya Sebetulnya orang-orang Yang mendampingi lansia itu Harus Apa ya Sebetulnya memahami dengan baik Treatmennya harus seperti apa Atau bagaimana dok Betul Jadi memang Susahnya begini Lansia itu kan Mulanya 60 Tapi kan 90 juga di atas 60 Jadi Ada yang 60 yang Masih lumayan awal Ada juga yang udah sampai 90 Yang mungkin Mungkin lebih gak sehat Lebih rapuh Segala macam Nah itu Pendampingnya Mesti Tau Sifatnya bagaimana Jadi Kebiasanya seperti apa Jadi Kalau ada perubahan Dia bisa kasih tahu Ini mungkin Kok gak biasa ya Mungkin harus dibawa ke dokter Oke Untuk dievaluasi lebih lanjut Terus Perlu makan obat Atau gak Obat-obatannya apa aja Jangan sampai nanti ke dokter Apa Satu Ditambah Ternyata obatnya sama Misalnya Itu bisa juga begitu Terus yang ketiga Ya itu Apa Karena mungkin Pendamping itu yang Membantu Aktivitas hidupnya Sehari-hari Seperti makan Minum Buang air Misalnya gak buang air Berhari-hari Oke Tidaknya sih gak apa-apa Tapi Tambah lama Tambah sakit kan Nah itu juga hal penting Harus diperhatikan oleh Individu yang kemudian Memang bertugas untuk Mendampingi lansia Baik itu mungkin anak Atau mungkin Ada perawat khusus lansia Begitu ya dokter Oke Pemirsa Kita akan lanjutkan Pembahasan topiknya Lain telepon Masih kami buka di 021-290-3264 Untuk Anda yang punya Pertanyaan seputar topik ini Atau di Instagram At Bincang Sehati Dai TV Kami akan kembali Selepas yang satu ini Pastikan Anda Tetap di Bincang Sehati Terima kasih pemirsa Anda masih setia Bersama kami Di Bincang Sehati Masih membahas topik Tentang lansia Dan penyakit Untuk Anda pemirsa Yang punya pertanyaan Sepertar topik ini 021-290-3264 Masih kami buka Untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Sehati Dai TV Dan sekarang Kita akan lanjutkan Pembahasan topik ini Masih dengan Dr. Pauline Suwandi SPPD Spesialis Penyakit Dalam Dari Bogor Senior Hospital Dok Tadi dokter sempat Menyampaikan Beberapa komplikasi Atau memang Beberapa penyakit Yang seringkali muncul Pada lansia Itu kaitannya Ya di penurunan Fungsi pendengaran Penglihatan Kemudian kardiofaskular Sampai juga Yang berkaitan dengan Tulang seperti osteoporosis Nah kita mulai Membahas sedikit-sedikit Ini satu persatu dok Kalau gangguan mata Sebenarnya Treatment apa Yang paling tepat Untuk Diberikan pada lansia Dan efeknya itu Sebenarnya bisa Kemana-mananya gitu dok Itu bagaimana dok Oke itu Penting sekali Mata Itu mungkin Beberapa penyakit mata Itu bisa dicegah Dari awal Jadi kalau misalnya Lebih muda Harus periksa mata Make sure misalnya Gak ada Glaucoma misalnya Kalau misalnya Kencing manis Harus periksa Belakangnya mata Jangan sampai Kena retinopati Memang ada penyakit-penyakit Mata yang lain Yang Terjadi begitu saja Seperti misalnya Degenerasi makula Tapi pada prinsipnya Kalau deteksi Lebih awal Kita harapkan Lansianya bisa beradaptasi Dengan penurunan penglihatan Tapi beberapa Kelainan mata itu Bisa dideteksi Lebih awal Nah itu harus Kalian bisa dideteksi Lebih awal Lebih baik Diobatin lebih cepat Oke Jadi jangan sampai Gak bisa lihat Sebetulnya Kembali lagi Deteksi lebih awal Kepedulian dan screening Di tahapan yang paling awal Itu menjadi Kunci Seperti untuk Membuat tidak menjadi lebih parah Kuncinya ada di situ ya dok Dok kita sudah ada penelpon Yang siap bergabung Kita akan sapa kembali Penelpon kita Halo Bincang Sahati Halo Bincang Sahati Selamat Selamat siang Bu dokter Selamat siang Dengan siapa di mana Saya mau nanya Ini ibu Ini suami saya ini Umurnya Sudah 73 Ya terus Jadi Kencing manisnya Sudah 30 tahun Oke Sekarang Sekarang ini Dia punya tangannya Paking salon itu Goyangnya Luar biasa Benar itu Sampai Mau tanda tangan Dibangannya Gak bisa Kiri tanang itu Bu dokter Terus Terus sekarang Kakinya ini Dari kelapak Sampai Ke Ini Mata kaki ini Dingin Terus Terus-terus Sampai 24 jam Oke Terus Dia Kalau sekarang Kan Mulai darahnya Kan tinggi Jadi disuruh dokter Tindak Ke Insulin Saya mau nanya Insulin ini Bahaya Atau enggak ya Bu ya Oke Maaf ibu Tadi usianya berapa Ibu mohon maaf 73 73 Oke Baik 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 Tidak ada pertanyaan Kalau tanya ini Paking son ini bisa sembuh Oh oke Baik Kami coba Jawab bersama disini Terima kasih atas Partisipasinya di Bincang Sehati Usianya sudah 73 Dengan Hampir 30 tahun Dengan diabetes Kemudian saat ini Sudah diminta untuk Suntik Treatmentnya adalah Suntik insulin Apa efeknya Terhadap usianya Memang sudah di 73 tahun ini Yang disertai dengan Beberapa Keluhan-keluhan lain Itu tadi dok Tangannya dingin Kemudian ada juga Parkinson Oke Yang saya simpulkan Begini Suami ibu Rita ini Umurnya sudah 73 Kencing manis Sudah 30 tahun Itu kemungkinan besar Mungkin Cadangan insulinnya Sudah enggak ada Dia harus Untik insulin Tentang Parkinson Parkinsonnya ini Parkinson penyakit Neurodegeneratif Itu Tidak bisa sembuh Oke Akan terus memburuk Kalau memang Parkinson Tentang insulin Insulin sendiri Ya Ada bahayanya tentu Kalau kelebihan Pasiennya bisa Gula darahnya Drop Oke Itu bisa Membahayakan jiwa Jadi kalau mau suntik Mesti dipastikan dulu Pasiennya makan Jangan sampai Sudah disuntik Lupa Ngemakan Itu bisa fatal Oke Selain itu Saya sih Enggak melihat Bahayanya ya Soalnya kalau Kencing manisnya Enggak terkontrol pun Itu juga bisa Membahayakan Jiwa juga Tapi mungkin Mesti dikonsultasikan lagi Sama dokternya Tentang kondisi-kondisi Seperti ini Oke Jadi sebetulnya Pemberian insulin Memang Treatment yang Juga direkomendasikan Tapi tentunya Harus dengan Supervisi dari Dokter Begitu ya dok Oke Baik Mudah-mudahan bisa Bantu menjawab Pertanyaan dari Penlepon yang tadi Bergabung di Bincang Sahati Nah dok Kita sambung lagi Pembahasannya Tadi kita sudah Membahas tentang Mata Begitu ya dok Kalau kemudian Penyakit lain yang seringkali ada Pada lansia Selain mata Kemudian juga ada Penurunan fungsi Jantung Nah itu Bagaimana dok Oke Jantung ini Agak Trigy Tapi Ada beberapa Kelayanan jantung Sekaligus Yang sering Terjadi pada lansia Pada prinsipnya Kita mesti Bekerjasama dengan dokternya Obat apa yang harus Dimakan Obat apa yang harus Dihindari Garam Terus Ya kalau setiap kali Ada perubahan Status Dari pasnya kelihatan Gak biasa Itu mesti cepat-cepat Dibawa deh Ke rumah sakit Supaya Cepat ditanganin Oke Nah kemudian Kalau untuk lansia Misalnya dengan gangguan jantung Seperti dok Sebetulnya ada Treatment-treatment Olahraga tertentu gak Yang disarankan Atau sebetulnya Gimana dok Itu Itu bagus juga Jadi memang Biarpun dia sakit Kalau memang Sudah stabil Ini kayaknya Udah enak Tensinya udah bagus Semua udah bagus Memang harus Tetap ada Aktivitas fisik Ya mungkin Gak bisa Di Plus kayak Anak muda lagi Tapi paling gagak Aktivitas fisik Pelan-pelan harus mulai juga Gak bisa Gak sama sekali Bahkan sampai Gagal jantung yang berat pun Tetap harus ada Aktivitas fisik Oke Tapi mungkin pilihan Aktivitas fisiknya Harus dikonsulkan Dengan dokter K Atau Setelah ada guidance Untuk lansia Oh ini nih Beberapa pilihan Aktivitas fisik Yang bisa dilakukan Gitu dok Oke Sebenarnya rekomendasi Aktivitas fisik Untuk lansia Yang masih Lumayan sehat Itu 150 menit Per minggu Flexibility Kalau bisa Yang mencakup 4 Tapi daripada Gak ada Bergerak dulu Yang penting Bergerak dulu Karena Walaupun sebetulnya Ada masalah Pada jantung Bukan berarti Aktivitas fisik Harus terhenti Tetap juga Harus dilakukan Paling gagak Mulai sedikit Mulai sedikit Sedikit Oke Nah dok Selain kita Terus membahas Gangguan di mata Kemudian jantung Nah yang seringkali Juga pada lansia Adalah Osteoporosis Nah itu juga Satu kondisi Yang seringkali Dikaitkan dengan Ketika orang Memasuki masa lansia Maka masa tulang Akan mulai Menurun Dan osteoporosis Itu bagaimana ya dok Oke Osteoporosis Itu Bisa Diobatin Misalnya Kalau pasiennya Mau Kita bisa berikan Obat Supaya Osteoporosis Prosesnya Bisa diperlambat Itu satu Yang kedua Kita harus pastikan Asupan vitamin D Dan kalsiumnya cukup Kalau memang Ini vitamin D Dan kalsiumnya Agak susahnya Begini Biasanya jumlah Di makanan Itu gak begitu banyak Jadi kadang-kadang Kita harus pakai suplemen Dan Yang Yang juga Apa Penting itu Aktivitas fisik Oke Aktivitas fisik lagi Oke Aktivitas fisik Memang semua aktivitas fisik Akhirnya baik Tapi untuk kesehatan tulang Dipastikan Itu yang Olahraga yang Weight bearing Jadi jalan Lari Kalau bisa Naik sepeda itu Enggak weight bearing Naik sepeda Enggak weight bearing Berenang Enggak weight bearing Bukannya gak boleh Tapi untuk kesehatan tulang Enggak sebaik Misalnya Berjalan kaki Jalan kaki Atau Berlari kecil Aero bag Masih bisa Oke Baik Kami akan lanjutkan Pembahasannya Selepas rangkaian tips Yang telah kami siapkan Untuk Anda Yaitu tentang gizi Yang dibutuhkan oleh Lansia Seperti apa tipsnya Silahkan simak Yang berikut ini Pemirsa bincang sehati Seiring dengan bertambahnya usia Memang rentan mengalami Gangguan makan Dan gangguan kesehatan lainnya Beberapa jenis zat gizi Mungkin kebutuhannya Akan menurun Untuk itu Penting bagi Lansia Untuk mengetahui Gizi apa saja Yang dibutuhkan Saat lanjut usia Dan berikut diantaranya Kalsium merupakan Zat gizi utama Yang berpengaruh Pada kesehatan tulang Namun pada kenyataannya Ketika bertambahnya usia Penyerapan kalsium Untuk tulang Semakin berkurang Kalsium akan kembali Diserap oleh tubuh Dari tulang Yang kemudian Menyebabkan osteoporosis Atau kerapuhan Pada tulang Serat Masalah pada sistem pencernaan Mungkin saja Sering terjadi Pada kelompok usia lanjut Banyak dari mereka Yang mengalami sembelit Atau susah BAB Sembelit dapat menyebabkan Iritasi pada sistem Pencernaan Oleh karena itu Penting untuk mengkonsumsi Makanan yang memiliki Serat tinggi Semakin bertambahnya usia Kemampuan tubuh Untuk memaksimalkan Cairan di dalam tubuh Untuk metabolisme Berkurang Kelompok lanjut usia Juga tidak lagi Terlalu peka Dengan rasa haus Sehingga lansia Sangat rentan Mengalami dehidrasi Dehidrasi Akan mengakibatkan Efek samping lain Seperti kelelahan Tidak fokus Dan rasa kantuk Yang terus-menerus muncul Oleh karena itu Konsumsi air putih Dan berbagai jenis buah Yang mengandung air tinggi Dibutuhkan oleh orang Yang sudah berusia lanjut Zat besi Zat besi banyak terkandung Pada beberapa sayuran hijau Tubuh menggunakan zat besi Untuk dijadikan Hemoglobin di dalam darah Hemoglobin digunakan tubuh Sebagai alat transportasi Oksigen dan makanan Ke berbagai jaringan Kekurangan zat besi Dapat menyebabkan anemia Vitamin C Vitamin C merupakan Vitamin yang larut Sehingga mudah sekali Hilang di dalam tubuh Di dalam tubuh Vitamin C disimpan Di dalam bentuk kolagen Yang dibutuhkan Untuk menyembuhkan luka Menjaga kesehatan tulang Dan gigi Serta memperlambat Proses penuaan Dan keriput pada kulit Vitamin C yang dibutuhkan Dalam satu hari Oleh kelompok usia lanjut Yaitu 75 mg Dan dapat ditemukan Di berbagai buah-buahan Seperti buah berjenis sitrus Vitamin yang seringkali Disebut sebagai Vitamin matahari ini Berfungsi untuk Membantu penyerapan kalsium Dan memperlambat Hilangnya kalsium pada tulang Seseorang yang sudah lanjut usia Sebaiknya mengkonsumsi Suplemen vitamin D Yang mengandung 10 mg vitamin D Dalam satu hari Seng atau zinc Merupakan jenis Zat gizi mikro Yang berperan Dalam sistem kekebalan tubuh Setidaknya orang yang berusia lanjut Mengkonsumsi sebanyak 13 mg Dalam satu hari Kembali lagi di Bincang Saati Masih bahas topik Tentang lansia dan penyakit Untuk Anda yang punya pertanyaan 021-29032644 Kami buka untuk Anda Atau di Instagram kami At Bincang Saati Dan sekarang kita lanjutkan Pembahasan topik ini Masih dengan dokter Paulin Suandi SPPD Spesialis penyakit dalam Dari Bogor Senior Hospital Dok Kita tadi sudah membahas Tentang kondisi fisik lansia Kognitif lansia Yang semakin Masuk usia lansia Artinya semakin menurun Dan mengalami perubahan Begitu ya dok Tapi kan bukan itu saja Mengalami perubahan Ketika memasukkan masa lansia Ada juga kondisi psikososial Yang kemudian Berubah dan Harus diadaptasikan kembali Nah kondisi psikososial Yang khas sekali Dialami oleh lansia Itu sebetulnya apa saja sih dok Oke Satu Jika Dengan Mencapai usia Lansia Dia harus pensiun Misalnya Dan Itu perubahan Apa Gaya hidup yang Cukup drastis Cukup drastis Dua Mungkin kalau dia dulu kerja Asuransinya Di stop dari kantor Sekarang Dia malah justru Banyak berobat Harus banyak berobat Gak punya asuransi Atau gak siap Yang ketiga Kalau Ya dianya tambah tua Pasangannya juga tua Terus Ada yang sakit Oke Atau dianya sendiri Mulai sakit Atau Misalnya dia masih punya orang tua Yang lebih tua lagi 20 tahun lebih tua Terus sakit Dan dia harus Jadi caregiver Yang kelima Mungkin Misalnya ada cucu Oke Sekarang Udah pensiun Bisa dong Urus cucu Misalnya Oke Dan itu bisa Ada dampak positif Ada dampak negatifnya juga ya dok Oke Sebelum kita bahas Itu lebih lanjut lagi Kita sudah ada penelpon yang siap bergabung Kita sampai kembali penelpon kita Halo Binjang sehati Halo Halo Selamat pagi mbak Selamat pagi Selamat pagi dok Selamat pagi Saya mau tanya Maaf ibu dengan siapa di mana ibu Kalau saya umur 82 Saya olahraga seminggu 3-4 kali Saya masih aktif Suka pergi-pergi Saya di dapur juga Saya suka berdiri 1 jam 1 jam lebih Dan saya rupanya Memang saya rasa sehat Cuman dok Saya kok Kalau saya PA dikit Kok badan saya panas Ini saya lagi panas Badan saya sumong Oke Panasnya gak tinggi Cuman Cepat flu gitu dok Kenapa dok Oke Kalau minum Vitamin D itu Sekarang berapa dok Sehari dok Berapa mili dok Oke Nah itu aja Saya tolong dok Iya ada pertanyaan Ibu sebentar Dokter ada pertanyaan sedikit Silahkan dok Ibu minum vitamin apa bu Kalau multi vitamin Tapi ada vitamin D nya Ada yang 150 Kadang-kadang Oke Ada yang 100 Itu mili yang mana Yang 100 Badan 50 Saya Ibu Tanti Lupa bilang Sorry Saya Ibu Tanti Dari Jakarta Tolong dok Nasihatnya dok Terima kasih banyak Baik Terima kasih Sehat selalu untuk Ibu Tanti Kita coba jawab pertanyaannya disini Bersama dengan dokter Silahkan dok 82 tahun Masih aktif Masih cukup sehat Tapi Kalau capek sedikit Badannya anget Dan istilahnya pas sumeng Agak demam sedikit Tidak mengganggu Tapi tidak nyaman Nah itu Kenapa ya dok Kondisi seperti itu Agak sulit sih Kenapa dia demam Tapi memang Kan seperti saya Sebutkan sebelumnya Memang imunitasnya sedikit berubah Jadi mungkin Kalau dia Kena infeksi virus Dari Luar atau apa Kan bisa juga Atau pada saat dia capek Makanya Imunisasi Itu Harus digalahkan juga Jangan sampai Lansia kita Kena sakit demam Tapi yang vitamin D Itu begini Sebenarnya Kalau vitamin D Cukup Kebutuhan Sehari-hari itu Cuma 800 unit Tapi kalau 100-150 Tidak cukup Jadi 800 Cukup banyak Cukup banyak Ya memang Sebagian masih bisa Disupply dengan makanan Seperti susu Produk-produk Produk susu Seperti keju Atau yogurt Itu juga ada Tapi Mungkin Satu serving Mungkin cuma 100 unit Jadi rasanya sih Masih agak jauh Kita gak bisa minum Susu per liter-liter Cuma untuk itu Jadi Suplemennya mungkin Gak cukup Yang 100-150 Mungkin Ini kalau Vitamin D-nya cukup Kalau vitamin D-nya gak cukup Kita mesti bayar Yang kekurangannya itu dulu Baru Sehari-harinya juga Ditambah Oke Jadi memang dosisnya Agak cukup Tinggi Tapi aman gak dok Untuk intake Multivitamin Yang mengandung Vitamin D gitu Takutnya kan terlalu banyak Atau apa Kemudian Berpengaruh terhadap Kondisi fisik Betul Itu benar sekali Jadi memang kita Satu cek dulu Vitamin D-nya berapa Cukup gak Kalau gak cukup Ya kita mesti Cukupi dulu Baru Makan dosis Maintenance Kalau misalnya Makanya sekali-kali Harus di cek juga Ini udah Cukup atau malah Udah kelebihan Kalau kelebihan Ya kita bisa Kurangin lagi Oke dok Sudah ada penelpon lagi Yang siap bergabung Kita sampaikan kembali Penelpon kita Halo Minjang Sati Halo Minjang Sati Halo Ya dengan Dengan siapa dimana Ini dengan Ibu Endang Di Pemalang Oke Ibu Endang Di Pemalang Langsung Ibu Endang Singkat saja pertanyaannya Silahkan Ya terima kasih Dokter Saya pasti Nelan dia Terus dia Mengerita Penyakit Dantung Lomsteni Terus kan dia Harus di mobil Selama 6 hari Dia ada Masalah DAP-nya Kurang lancar Kalau misalkan Dibuat Di Lakti Bagaimana Bintahar Apakah itu Bisa Mengaruhi Kondisi Tentunya Oke Baik Baik dokter Ada pertanyaan Saya ulangi dulu Jadi pertanyaannya Pasiennya Sakit jantung Ada kesulitan BAB Dan harus Makan pencahar Apakah Pencahar aman Ya pencahar aman Baik Kami coba Jangan bersama Terima kasih Ibu atas Partisipasi Dibincang Pencahar Untuk lansia Dengan sakit jantung Apakah itu Cukup aman dok Ya Sebenarnya Pencahar aman Secara umum Untuk lansia Kecuali yang Mengandung Fosfat yang tinggi Itu Tidak amannya Untuk kondisi Sebenarnya Ginjal Bukan jantung Tapi Ya Kalau Pakai pencahar Kayaknya Harus konsultasi Dengan dokter lagi Pencahar mana Yang Lebih baik Digunakan Daripada Pencahar yang lain Tapi tetap Lebih baik Pakai pencahar Supaya bisa Buang air besar Daripada Tidak buang air besar Sampai berhari-hari Oke Mudah-mudahan bisa Bantu menjawab Pertanyaan dari Penleponan Tadi bergabung Dibincang Sati Dok terakhir nih Untuk Pemirsa di rumah Yang mungkin saat ini Mendampingi lansia Yang kemudian Hal-hal apa Yang harus diperhatikan Oleh Pemirsa di rumah Yang kemudian Mendampingi lansia Agar tetap Sehat Kemudian Lansianya juga Tetap sehat Pendampingnya juga Tetap sehat Apa yang poin-poin Perlu diperhatikan Lansia itu Seperti Saya udah bicarakan Sebelumnya Banyakan itu Pencegahan Pencegahan Makan obatnya Mesti benar Hati-hati Dengan obat Kalau ada Mesti dilihat lagi Harusnya ini Makan obat apa aja sih Buka tuh Obatnya apa aja Kok tau Mendadak Udah 20 obat Itu mesti Ini benar gak sih Perlu 20 ini Misalnya Terus Vaksinasi Mencegah Infeksi virus Terus Untuk lansia-lansia Tertentu Ya Mesti diperhatikan Aktivitas kehidupan Sehari-hari Jangan salah Misalnya udah gak buang air Misalnya 5 hari Itu yang harus diperhatikan Terima kasih sekali Terima kasih Terima kasih Untuk Anda Pemirsa Yang telah menyaksikan Bincang Sati Kali ini Kritik saran kami Tunggu di SMS 0889 8100 500 Atau di Facebook kami Bincang Sati Daitv Atau Instagram kami At Bincang Sati Daitv Dan akhirnya Saya Ayu Sutomo Undur diri Jangan lupa untuk Saksikan terus Bincang Sati Tentunya hanya di Naik TV Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa